Air gula, kenapa saya tambahkan lagi gula putih? Nah, inilah rahasianya ya Perbanduan antara gula putih cair ini dengan gula aren yang dicairkan ini Ini jadi menimbulkan sebuah rasa yang lumayan unik Pokoknya, kata pelanggan-pelanggan saya, itu satu varian ini adalah satu varian yang sangat unik rasanya Dan tidak ada di tempat lain, katanya seperti itu Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kesayangan kita ya Untuk video kita kali ini, saya akan ulas kembali ya Sebuah varian di tempat saya Yaitu yang saya beri nama Brown Sugar Original Namun ini untuk gula merahnya, gula arennya ini Ini tidak saya buat kental ya Tapi saya buat encer seperti ini Ini dengan perbandingan kalau setengah kilogram gula aren itu Saya berikan air sebanyak 1200 mili Jadi dia tidak kental Kalau di tempat lain itu kan Pembuatan Brown Sugar nya atau kalau beli itu kan kental ya Yang seperti itu Tapi ini adalah sebuah varian yang saya riset sendiri Dan Alhamdulillah ini sangat banyak diminati ya Baik itu oleh anak-anak Remaja, orang dewasa Bahkan orang tua sekalipun senang dengan varian yang saya buat ini Saya sendiri Alhamdulillah merasa puas ya Karena minuman yang saya riset saya buat itu banyak sekali diminati Ini menurut saya waktu meriset itu Saya hanya ingin membuat sebuah varian yaitu Cendol Dawit ya Dawit modern Kalau cendol Dawit itu kan pakai santan ya Sedangkan ini saya buat sebuah varian yang cukup modern itu kalau menurut saya Jadi Ini bubanya ini Saya Saya artikan sebagai cendolnya Kemudian gula merahnya ini kan tetap ya Kalau Dawit itu kan Menggunakan gula merah juga ya Cuman dia kan kental Ini saya buat cair Kemudian kalau untuk santannya kita gantikan dengan menggunakan susu full cream Atau susu UHT seperti ini Jadi lebih kekinian gitu Kekinian-kekinian gitu ya Untuk tutorial Peracikannya atau penyajiannya itu masih sama ya Seperti yang pernah saya tutorialkan di video sebelumnya Namun mungkin bagi Anda yang belum nonton di video saya sebelumnya Silahkan tonton di video ini Juga tidak apa-apa Oke Saya akan langsung buat Langsung akan saya Racik ya Seperti ini Oke Pertama saya masukkan bubble-nya ya Nah seperti ini Saya masukkan bubble-nya Di bawah seperti ini ya Ini bubble-nya sudah saya masukkan ya Segini Kemudian saya tambahkan es batu Sebentar saya ambil es batunya dulu Oke Ini es batunya sudah saya masukkan Segini ya Kira-kira Kurang lebih segini lah Kemudian tinggal kita masukkan Ini untuk ukurannya ini 120 ml Untuk ukuran cup 16 oz Oke Saya masukkan ya Nah ini Jadi segini Ini kalau sekilas memang kayak teh ya Seperti itu Kemudian saya masukkan Atau saya tambahkan gula cair ini Gula putih yang dicairkan Kenapa saya tambahkan Sedangkan ini kan sudah air gula Kenapa saya tambahkan lagi gula putih Nah ini Inilah rahasianya ya Perbanduan antara gula putih cair ini Dengan gula aren yang dicairkan ini Ini jadi menimbulkan sebuah rasa yang Lumayan unik Pokoknya kata pelanggan-pelanggan saya itu Satu varian ini adalah Satu varian yang sangat unik rasanya Dan tidak ada di tempat lain Katanya seperti itu Oke Saya tambahkan 10 ml Kemudian saya masukkan susu kental manis Kalau untuk susu kental manis itu Saya tempatkan di botol seperti ini ya Kalau botol seperti ini Tujuan saya itu Untuk mempercepat pekerjaan Ini kan kalau dipencetkan bisa Nah seperti ini Sedangkan kalau kita langsung dari Kaleng ini kan Nuang kadang tuh merembet sini Jadi menurut saya Ya gimana ya Gak enak lah ya Lebih enak seperti ini Ini kan ya Bersih Tidak kotor juga ya Ini kan ada tutupnya seperti ini Oke Ini saya tambahkan sebanyak 10 ml juga ya 10 ml Anda juga bisa menambahkan Sampai ke 15 ml Nah ini Oke Saya tambahkan ya 15 ml 15-10 ml itu Rasanya Masih dapat Nah sebenarnya Kalau untuk susunya itu Kalau terlalu banyak Itu pun Tidak enak rasanya Karena Apa ya Kalau bahasa jawanya itu Lunak Pokoknya itu segala sesuatu yang berlebihan Itu kan tidak bagus ya Menurut saya seperti itu Jadi ini saya tambahkan gula Cair putihnya ini 10 ml Kemudian susu kental manisnya Ini 10 ml juga Nah Saya tuangkan seperti ini Nah seperti ini jadinya Seperti yang Anda lihat Ini susunya turun ke bawah Memang sengaja ya Saya tidak Aduk langsung di Misalnya kita taruh sini dulu Terus kita aduk langsung Kemudian ini dimasukkan Aduk batu Terus dituangkan Sengaja saya tidak buat seperti itu Kenapa Karena ini akan menimbulkan Gradasi yang bagus Nah coba perhatikan Gradasi di sini Nah ini Ini kan ada Gradasinya yang cukup menarik ya Ini boba dibalut dengan susu Jadi ini menurut saya Cukup menarik Kemudian untuk UHT nya ini ya Ini saya tambahkan Sebanyak 40 ml saja Seperti yang Saya bilang tadi ya Ini adalah Pengganti santan Jadi kita masukkan Jadi kita masukkan Untuk menambah rasa Creamy-creamy lah Seperti itu Creamy Jadi lebih enak Dan creamy Nah ini kalau Kita ingin membuat Gradasi yang bagus ini Memasukkannya Pelan-pelan Dan Kita masukkan itu Dikenakan atau Ditumburkan ke es batu Jangan ke tempat yang lain Seperti ini contohnya Nah ini Pelan-pelan seperti ini Dikenakan es batu Nah seperti ini Oke Seperti ini Jadi Ini Gradasinya Terbagi menjadi Tiga ya Di sini Ada gradasi saya bawah Kemudian tengah Kemudian Di atasnya ini putih Jadi Semacam Kayak Layer lah Seperti itu ya Nah seperti ini Jadinya Ini sudah selesai Ini Walaupun Di bawah Pelanggan Yang beli dari tempat saya Pulang ke rumah Itu Saya tanya kan Gradasinya masih sama Seperti ini Tidak berubah Katanya Jadi nanti Kalau Diminum ya Kalau mau Yang rasa berbeda-beda Ini Jangan diaduk dulu Kita minum yang Tengah ini Kita minum gula airnya Bisa Kemudian kita Minum susu Ht-nya saja Bisa Kemudian kita Turun Kita Makan boba Minum apa Makan ya ini Kalau saya Bilang makan Kok di gelas ini Kayak minum Entah pokoknya Kalau kita ingin Menikmati boba-nya ini ya Yang di bawah itu Tinggal kita sedot saja Sama susunya Kalau kita ingin Merasakan semuanya Baru kita aduk Seperti itu Oke Sekian dulu Video dari saya ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Anda like video ini Jangan lupa Anda subscribe channel ini Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya Anda Tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di video berikutnya Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton